Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Salam Rahayu Salam Kebajikan Salam Taklemak Rifat Kajian Ilmiah Metafisika Tasawuf Islam Edisi siaran langsung Kali ini judulnya adalah Bahaya Ati itu Wajib Sangat Wajib Kenapa wajib Karena jika enggak Dibaiat, engkau enggak ada hubungan Dengan Allahu Subhanahu Wa Ta'ala Di dalam Asura 5.2 Menerangkan Dan demikianlah kami wahyukan Ruh daripada ketetapanku Sebelumnya kau tidaklah mengerti apa itu kitab Quran dan tidaklah mengerti apa itu iman Demikian ini kami jadikan nur Jadi Iman dan kitab itu nanti dijadikan nur Dan dibalik iman dan kitab yang dirupakan nur itu nanti ada hubungan wahyu Artinya ada hubunganmu dengan Allahu Subhanahu Wa Ta'ala Nah Dimensi manusia itu ada dua yaitu dimensi jasmani dan rohani Nah di stasioner awam Manusia yang ada di badan kasar jasmani itu adalah Ada di alam Langit dunia Sedangkan rohaninya Itu ada di lapisan langit yang lain yaitu Lapis langit akhirat Maka Mestinya ibadah itu Mesti dari dua dimensi tersebut Masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh atau jasmani rohani Nah kalau hanya sebatas jasmani saja Rohanimu tidak ada hubungan Apalagi jasmanimu Seorang yang masih ada di alam kasar jasmani Akal dunia Itu rohaninya belum tersentuh Artinya rohani ini yang Maksudnya rohani yang alat untuk berhubungan dengan Allah Ta'ala Jadi rohani pun berlapis-lapis Tidak usah kita bahas Tapi yang rohani untuk berhubungan dengan Allah Ta'ala itu ada lapisan khusus Yang itu mesti di upgrade dahulu Atau ditanamkan unsur Atau dibayatkan Yaitu dirupakan nur iman dan nur kitab Karena dia mutlak kita relatif Tidak mungkin ada hubungan Tidak mungkin nyambung Kecuali relatif Mendapatkan unsur mutlak Maka dia akan beradaptasi Menuju mutlak Relatif sampai kapanpun Tidak akan bisa sampai keadaan mutlak Kecuali Tadi menemukan Beserta Beradaptasi dengan faktor mutlak Maka lambat laun Jika gelombangnya naik Maka dia akan bisa Beradaptasi Mi'raj sampai keadaan Allah yang maha mutlak Nah Banyak orang mengira Di dalam Stasioner awalnya manusia itu Sudah ada jasman rohani Ada ya ada Cuman ada di dimensi lain Di balik jasmanimu ini Rohan itu Sementara kau Nggak bisa keluar dari Batasan penjara jasmanimu Maka rohanimu itu Belum tersentuh Yang kalimat nabi Bangkitnya rohani Engkau mesti mati dulu Mati dulu Baru rohanimu Bangkit Atau hidup Nah Berarti Selama orang yang Nggak pernah mati Atau Nggak pernah dimatikan Rohaninya itu Belum Tersentuh Sama sekali Maka orang itu Ibadahnya masih Ada dimensi jasmani Saja Yang perangkatnya adalah Akal Pancaindra Pikiran Perasaan Itu masih jasmani Nah Jasmani itu disini Akal disini Rohan itu diatasnya Batas ambang jasmani Maka Jasmani mesti mati dulu Jadi nggak bisa Dengan kemampuan normal Manusia yang tidak dibayat Itu bisa masuk rohani Nggak bisa Karena rohani Ada diatas Dimensi jasmania Jadi Bukan jasmani sini Rohan sini Enggak Rohani itu disini Diatasnya alam jasmanimu Dimensi jasmanimu Maka untuk naik kesini Engkau mesti Temukan Yang bisa Menaikkan Gelombangmu Atau mengupgrade Gelombangmu Atau bisa Membaikat dirimu Agar kau bisa Masuk ke dimensi rohanimu Masuklah kamu Berarti secara umum Orang awam Masih di luar Pagar Sehingga dia disuruh masuk Untuk hulu Eh masuk 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 Dia di dalam Atau di luar Kalau dipanggil masuk Di luar Masuklah kamu Dalam islam secara Menyeluruh Artinya menyeluruh Jasman dan rohani Berarti masuklah kamu Kedalam Ilmu rohaninya Kenapa Kalau ada jasmani Jasmani saja Rohanimu Tidak ada Belum tersentuh Belum Terupgrade Belum Teraplikasi Nah Atau Belum Teraktifasi Begitu ya Nah Kalau Engkau Masuk ke dimensi rohanimu Maka jasmanimu Yang di dimensi Lebih rendah Itu otomatis Ngikut Maka Jasmani Dan rohani Itu adalah Dimensi rohani Di stasional dunia Yang jasmaninya Otomatis Ngikut Karena Jasmaninya Ada di bawah Dimensi rohani Anak SMP Lulusan SMP Saja Tidak mungkin Dia Mendapatkan Ijasa SMA Nah Untuk Naik ke Belajar ke SMA Supaya dapat Ijasa SMA Engkau mesti lulus SMP dulu Baru kemudian Kau bisa dapatkan Ijasa SMA Orang yang sudah punya Ijasa SMA Otomatis punya Ijasa SMP-nya Begitu ya Nah makanya Jadi Kesimpang siuran Informasi Yang mengira Bahwa manusia Di stasional Normal Awam itu Sudah ada rohaninya Sudah ada Tapi belum Bisa dipakai Karena belum Teraktifasi Jadi saya Kalau beli Nomor handphone Begitu Belum bisa Diaktifasi Belum bisa dipakai Nah Itu Makanya Orang Yang Masuk ke Dimensi rohani Yaitu Mesti lewat Proses Bayat Yaitu Orang itu Ditanamkan Unsur Nur Kitab Dan Nur Iman Yang Ditanamkan Saat dia Bayat Lihat di Keterangan di Asura 52 Yang dengan Nur Itulah Ada hubungan Kau dengan Allah Yaitu Lewat Gelombang Baru Nanti Akan ada Hubungan Wahyu Wahyu Itu artinya Ada komunikasi Ada uplink Dan low downlink Nantinya Peluangnya Ada Nah Sementara Pahamnya orang-orang Yang bisa menerima Wahyu Hanyalah kepada Para Nabi dan Rasul Tidak Lihat ya Dan Demikianlah Kami wahyukan Di Wahyukan Berarti kan Sudah wahyu itu Orang yang mendapatkan Bayat Nur Iman Dan Nur Kitab Itu orang yang Pertama kali Menerima Wahyu Yaitu berupa Ditanamkan Nur Kitab Dan Nur Iman Nah Siapa yang Mendapatkan Bayat itu Lanjutannya Hanya yang dipilih Dikehendaki Di antara Hamba Hamba Kami Hamba Kami berarti Ini baru orang umum Orang umum Disaring menjadi Hamba-hambanya Dari Hamba-hambanya Yang di Apa Yang di Di antaranya Di antar Hamba-hambanya Dan Di atasnya lagi Adalah yang dikendaki Dan yang dipilih Ada Berlapis-lapis Jadi Tidak sembarangan Orang yang menerima Bayat Tapi Orang mencari Bayat itu Wajib Karena Engkau baru Ada hubungan Ya Lihat ya Perintah ibadah Bagi semua orang Apa bagi yang beriman Bagi yang beriman Karena apa Jika gak ada imannya Engkau gak ada Faktor Tuhan Dan engkau gak mungkin Bisa sampai Masa Tuhan nyuruh Sesuatu yang gak bisa sampai Tidak mungkin Kalau Tuhan nyuruh gitu Ya berarti Tuhannya yang Goblok dong Jadi Tuhan itu maha pintar Makanya Kalau nyuruh Orang ibadah Pasti punya Serat rukun Kalau sudah Di Di bawah Apa Standar serat rukun Gak memenuhi serat rukun Gak mungkin disuruh Makanya Orang yang diperintah Beriman adalah Eh Diperintah ibadah Adalah bagi yang beriman Artinya apa Mereka yang telah Mendapatkan unsur Allah Lah Kalau gak ada Allahnya Mau gimana Hubunganmu gimana Nah begitu ya Nah Disini ada alat peraga Ini pancing Ya Pancing Saya Kali ini Gak jualan pancing Tapi ini hanya alat peraga Oke guys Musim hujan Musim Orang mancing Ya Ini ada boneka Ponekan saya Halo Ayrin Nah ini bonekamu Ya Bapak jangan pakai ya Tapi jangan marah ya Lihat ya Lihat sini Ini engkau Ini temanmu Ini keluargamu Ini bolomu Ini tetanggamu Kalau bahasa Nabi Isa ini Domba-domba yang tersesat Tapi kalau bagi Mr. TM Ini bebek-bebek Yang bermain di kali Ya Ini Kik-kik Kik-kik Ya Lihat ya Di dalam sahadat Kalimatnya adalah Ashadu Allah Ilaha illah Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah Aku bersaksi Maka mesti ada yang disaksikan Apa yang disaksikan Allah Dan Rasulullah Disaksikan Lihat ya Maka Siapa saja Yang gak ketemu Wujudnya Allah Dan gak ketemu Wujudnya Rasulullah Ini semua gak mungkin bisa Kau mengerti Semua ini fiktif Semua ini dusta Kenapa Rukun Islam yang pertama itu Menyaksikan Dengan kau tahu Wujudnya Allah Kau tahu Kemana kau menyembah Menghadap mana kau tahu Nah Di dalam sifatnya pun Allah itu wujud Ya Sifatnya wujud Berarti dia bisa dilihat Atau enggak Bisa dilihat Ya Dengan mata kepalamu Aneh kan Kalau sifatnya dia itu Adalah terdengar Maka dia Bunyi Maka dia bisa Dengar enggak Bisa Tetapi sifatnya Dia itu adalah Wujud Gak percaya Allah Wujud Kita Mbak Kok Allah itu wujud Maka dia Ada wujudnya Ya Kalau gak paham Gak ngerti Jangan memaksakan diri Menyalakan Saya Jelas-jelas Ada Ada dalilnya Ya Apakah Kalau gak Kamu gak ngerti Belajar sama Mr. TM Mr. TM Tolong dong Dikasih tahu Wujudnya Allah Yang mana Siapa Dan bagaimana Itu Mesti baik-baik Sama Mr. TM Kalau gak tahu Itu Kiblatmu gak tahu Tuhanmu Kau gak kenal Nama saja Gak tahu sifatnya Kau gak akan nyambung Karena Sekali dibalik Yang berinteraksi Dengan panca Indramu Pasti bernama Tapi yang bernama Yang tidak berinteraksi Dengan panca Indramu Gak ada hubungan Dia Allah Hanyalah nama Awalnya Jika kau Tidak ketemu sifat Yang berhampiran Dengan panca Indramu Betul Jika gak ketemu sifat Yang berhampiran Dengan panca Indramu Engkau gak tahu Kiblatmu Ke arah mana Yang mana Yang namanya Allah Ayo Saya tanya Ayo Sebelum saya Mancing hatimu Dengan ini Yang mancing hatimu Saya tanya Sudah tahu kau Wujudnya Allah Yang kau ingat Dalam sholatmu Sudah tahu belum Pakci Maci Eh Gak tahu Ya kan Maka jika Kau gak tahu Wujudnya Allah Setiap kau Sholat Kau gak akan Pernah bisa Mengingat Allah Clear Itu Ilmiah Kau bantah Silahkan Tapi ini ilmiah Anak kecil pun Bisa menarkan Hei Sini Bisa kau ingat Anakku Misalkan Wah Mr. TM yang baik hati Saya kan gak pernah Ketemu anaknya Mr. TM Nah ya Ketemu dulu Anakku Baru bisa kau ingat Betul gak Nah Misalkan begini Kau bisa Kirim alamat Ini kepada Seseorang di Moskow sana Bisa Oh bisa Tapi kalau gak Tak kasih alamatnya Apakah Dia bisa kirimkan Ini kepada Alamatnya Sudah dengan Alamatku Tidak dong Ya Maka kau harus Ketemu Alamat Siapakah Dibalik nama Allah Itu Nah Ketua nama Gampang Ya Nah itu Pekerjaannya Iblis Dia menyaru-nyaru Sebagai Tuhan Menyesatkan manusia Itu kerjanya Iblis Ya Sambil santai Sambil Guyon Sambil saling Kita tampar Menampar Supaya kita Bangun dari Mimpi Oke Nah lihat ya Wujud itu Nanti adalah Hubunganmu Ketika kau Akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak apa Tidak apa Saya gini kan Ya Lihat ya Di dalam sholat Ini wajah Tuh Wajah Kuadapkan wajahku Kepada wajah Ada wujudnya lagi Ya Gimana kau Menghadapkan wajah Allah yang kau Tidak tahu Wajahnya Allah Wujudnya Allah Bagaimana Kumisen ke Atau apa Kamu tidak tahu Ini kias Just kidding Tapi Ilmiahnya Ambil Dengan Nalar tinggi Ya Karena jika Kau mengerti Siapa Dibalik nama Allah Itu Wujudnya Kemana kau Menghadap Kau bisa tahu Maka Lihat ya Semisal ini Allah ya Ada di langit Tertinggi Akhirat Dia mali Kaumidin Sementara Menghampiri Alamnya manusia Berlapis-lapis Dimensinya Dan Menghampirinya Ini Melalui Cahayanya Lewat cahayanya Dan Cahayanya Ada yang membawa Yaitu seorang Utusan Tapi Jangan lihat Wujudnya Ini Baby Jangan Lihat bunyinya Tapi Allah Menghampir Alamnya Manusia Dan Ada yang Membawa Nurnya Yaitu Wujud ini Maka Wujudnya Allah Yang terlihat Di Bebek-bebek Ini Lihat ya Siapa Ya Baby Merah Karena ini Maha metafisik Ini metafisik Ini Fisik Sekarang saya tanya Ini kan akhirat ya Ini akhirat Ini Langit tertinggi Akhirat Ini akhirat berlapis-lapis Saya tanya Ini dunia ya Maka Yang terlihat Oleh si Siapa Tuhan itu Wujudnya siapa Baby Si Pink Baby Lihat ya Si Bebek ini Bebek tersesat Melihat Wujud Tuhan Adalah Pink Baby Bukan Mengirang Adanya ini Yang bisa Dicontohkan Kebetulan Adanya ini Jadi Peragakan Sini Tapi Saya tanya Apakah ini Allah Apakah ini Rasulullah Tapi Allah Dan Rasulullah Ada dibaliknya Pink Baby Betul gak Ya Apakah ini Sementara Dibalik Pink Baby Ini Ada gelombang Nur Yang dari Baliknya Pink Baby Ini Terhantar Sampai ujungnya Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Di alam yang Maha Rahsia Maha Tak Teringka Nah Sementara Lihat ya Yang sampai kepada Allah Adalah Nurnya sendiri Betul ya Maka mau gak mau Engkau harus temukan Nur itu Dan beradaptasi Beserta Nur itu Agar naik gelombang Naik gelombang Naik gelombang Naik gelombang Naik gelombang Sampai Engkau pun bisa Bersenyawa menjadi Nurnya Allah Karena yang sampai kepada Allah Adalah Nurnya sendiri Lihat ya Matahari Menghampir alamnya manusia Lewat cahayanya Dan cahayanya Terlihat oleh manusia Berubah-berubah Pagi Warnanya Merah Keemasan Waktu subuh Kemudian siang Kentang-kentang Panasnya Sore Merah Keemasan lagi Saya tanya Apakah cahaya matahari Berubah Tidak Tapi kenyataannya Kok berubah Ayo Wujudnya Wujudnya loh ya Yang diatakan Manusia kan berubah Betul gak Kalau ketutupan mendung Berubah gak Kalau pas Apa Pas Cuaca cerah Sama gak Dengan saat mendung Tidak Berarti Sinarnya matahari Terpengaruhi dengan Ini Artinya Sesuatu Yang menjadi Wadah media rambatnya Cahaya matahari Pada sinarnya matahari Gak pernah berubah Dan dia Berkekalan dengan mataharinya Tetapi Terlihat oleh Terlihat oleh manusia Sepertinya Sinar mata itu berubah Berubah Padahal tidak berubah Tapi Ininya yang berubah Berubah Yaitu tergantung dengan Tekanan udaranya Ketika udara itu Apa Ada Tertutupi kabut awan Ya berubah Agak mendung Mendungnya Peteng Jadi ya peteng Kalau siang Panas kentang-kentang Cerah ceria Kalau pagi Merah keemasan Betul ya Mister Riau Mister Riau Mister Lombok Miss Lombok Nah Miss Lombok Miss Bawang Goreng Nah Itu Miss Bawang Goreng Soalnya agak hitam dikit Coklat tua namanya Itu Reng Medur Terlihat Tandibi Dia tetap rahasia Tapi ada Wujudnya yang terlihat di Alamnya manusia Yaitu Manusia Tidak percaya Seorang utusan Di zamanmu sendiri Dan dari golonganmu sendiri Yaitu manusia Di zamanmu sendiri Zaman ini Beda dengan zamannya Nabi Muhammad Yang Hampir 1500an yang lalu Kamu jangan mimpi Kalau mengira Wujudnya Rasulullah itu adalah Nabi Muhammad Di zaman ini Enggak mungkin ketemu Karena sudah lewat Masanya Lewat zamannya Maka Di dalam keterangan ayat tadi Carilah Rasul Atau utusan Di zamanmu sendiri Dari golongan manusia Sepertimu Seorang Berarti Satu apa jamak? Satu ya Lihat sendiri Di dalam At-taubah Satu dua lapan Lihat ya Matahari Tadi ya Terwakili oleh Nurnya Yaitu Fiel sifatnya Atau sifat yang Mewakili mataharinya Saya tanya Apakah mata kita Bisa melihat matahari ini? Enggak bisa Mata kita Hanya bisa melihat Cahayanya Betul gak? Yang kita sebut Itulah matahari Itu matahari Bukan Sinar matahari Enggak mungkin Sampai kepada Eh matahari Enggak mungkin Sampai pada mata kita Juga telunjuk kita Enggak sampai pada mataharinya Tapi yang sampai pada Mata kita Dan telunjuk kita adalah Sinarnya matahari Yang merambat lewat Tekanan udara Ya betul ya Maka Wujudnya Allah Yang tertampak Gambar oleh Panca Indra Adalah Nurnya Allah Yang ada dibaliknya Manusia Pink Baby Ya Pink Baby Nak kanak Ya lihat ya Wujudnya Allah itu Ini Ya Dia mau wujud Atau bertajali Tapi Biar aku gak kau potong Leherku Gak kau bunuh Ini tuh bukan Allah ya Ini bukan pulang nur Coba ya Air Ditaruh dalam gelas Wujudnya jadi apa Gelas Tapi apakah air itu sama dengan gelas Enggak Yang sama cuman wujudnya Karena air itu menempati gelas Maka wujudnya serupa dengan Wadah tempatnya Demikian jika nur Allah Menempati Pink Baby Maka wujudnya Allah menjadi Pink Menjadi Pink Baby ya Lihat ya Nah inilah yang kau saksikan Saat kau sadat Dan Saat kau Baikat Jika kau tidak pernah bersasiakan ini Sadatmu Dusto Apa yang kau saksikan dengan wujud Allah Mana wujudnya Allah Mana wujudnya Rasulullah Saya tanya ya Wujudnya Allah Apakah sama dengan wujudnya Rasulullah Jika dilihat dari sini Wujudnya Wujudnya Terlihat dari sini apa Ya cuman ini Ini kan gak kelihatin kan Nah Wujudnya Allah Sama dengan wujudnya Rasulullah Jika dilihat dari manusia lain Adalah ini Yaitu utusan Sang pembawa Wasilah Atau pembawa Nur Allah Maka wujudnya Allah Di zaman 1500 tahun yang lalu Adalah sama dengan wujudnya Rasulullah Dan sama dengan wujudnya Nabi Muhammad Maka orang bersasi sadat Menghadapnya kepada Nabi Muhammad Yang itu ada tiga lapis Di dalam diri beliau Yaitu ada yang Nabi Muhammad Ada yang Rasulullah Muhammad Ada yang Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi ini gak kelihatan oleh Si jamaah Si umat waktu itu Ini pun gak kelihatan Yang terlihat oleh mata manusia terlanjeng Zaman itu adalah Ininya Sang pembawanya Betul? Clear ya? Mohon ya Ilmiah nalar Ditingkatkan ya Karena apa? Ini nanti akan Bias kemana-mana Karena kalau gak paham Nanti dikira ini Pelajaran ngibul Ngawur Padahal ini ilmiah loh Ini sangat ilmiah Nah Jadi Temukan dulu Orang yang membawa Gelombang Allah ini Di balik orang ini ada Gelombang wasilah Yang ada hubungan dengan Allah Kau disini Maka Yang pertama Kau temukan ini dulu Wujudnya Allah Wujudnya Rasulullah Di balik ini Ya Tapi dia bukan Allah ya Dia bukan Rasul ya Nah Secara Secara normal Kemampuan manusia Itu gak pernah bisa melewati ini Betul gak? Ini ada batas dunia Maka Paling tinggi umur Dia di dalam kehidupannya Di dunia Akhirnya Mati Belum sampai Mirat Kok sudah mati Kek loh Betul gak ini? Lihat ya Ini Lihat ya Ini memang Pancingnya agak jelek Begitulah Tapi yang penting Niatnya ya Inama A'malu Binniah Ya Manusia normal awam Gak mungkin bisa lompat ke sini Ya Padahal praktek agama itu Ketika kau Menuju adaptasi Untuk mengenal Tuhanmu Dan agama sendiri disini Ketika awaludin Ma'rifatullah Dan Akhirudin Ma'rifatullah Berarti isinya Agama adalah Full Ma'rifat Yaitu kau ada Beserta Allah Harus kenal Harus berhampir Harus beserta Dan harus berkekalan Kau diajari Seluruh pengetahuan Allah Nama ilmu itu Laduni Gak lagi diajari manusia Tapi Lihat ya Lihat ya Manusia Gak ada yang bisa lewat ini Hehehe Ini mati loh Tidur aja mati Hilang semuanya Pingsan juga mati Apalagi mati Gak selesai Kamu gak bisa kesini Ini cuman cerita mimpi Akhirnya cuman Hayalan bagimu Fiktif Karena gak ada yang menerangkan ilmiah Seperti Mr. TM Maka orang gak ada yang Masuk akal baginya Maka orang gak ada yang nyari Gimana caranya bisa Sholatku Ibadahku Bisa sampai Kan gak ada yang terangkan Untuk teknik menyambungkannya Sholatmu disini Betul ya Ini loh selesai disini ya Lah kalau kamu gak tau Teknik menembus akhirat Yang berlapis-lapis Kau mana bisa nyambung sama Tuhan Maka Logisnya Kau saat disini Mesti berbahayaan kepada Dia yang membawa Gelombang wasilah itu Dan dia akan meningkatkan Gelombangmu Berkemampuan Terkapsul Untuk bisa Naik Di dimensi diatasnya dunia Nah kalau sudah ada Kapsulnya Barulah Memungkinkan Kau bisa Kesini Kata Nabi Kata Nabi Hilang duniamu semua Padahal disini ada Alam yang masih banyak Tapi alat pembaca gelombangnya Tidak lagi dengan akal Tapi dengan roh Maka orang yang beribadah Tapi tidak berserta dengan Gelombang rohnya Alat rohnya Dia cuma ibadah disini Tidak bisa naik Tidak bisa Mikrat Tidak bisa Khusuk Nah kalau gak nyambung Kata Allah Sholat mereka itu Cuma dapat Raka Well Itu bukan yang lain sholat ya Orang yang sholat Tapi gak nyambung Gak sampe Loh Loh Bahayakan ini Kenapa gak ada ngerangkan Seperti jenisnya Mr. TM gini ya Maka Kau hebebek Kamu harus dibayat Agar kau bisa Terkapsul Ada alat nur Iman dan nur kitab Sehingga Gelombang bisa naik Peluangmu nanti Loh Saya tanya Jujur yang keras ya Ini Dengan Kemampuan manualnya Tanpa bayat Bisa gak nyebrang disini Saya tanya Tidak bisa Wong suwakti kira-kira Bisa gak nyebrang disini Wong suwakti Tidak bisa Orang pointer Kuaya Yang haji 50 kali Tidak bisa Karena Batasnya manusia Kehidupan dunia Akan berakhir dengan Kematian Maka Betul Kata Nabi Mutu Koblantamutu Betul Kalimatnya Orang kejabat Mati Kamu mesti Belajar mati Sebelum mati Artinya apa Kau belajar Untuk naik kesini Sebelum kau Nanti dimatikan Yaitu kau mesti lewat Bayat Dintanamkan alat Kapsul Gelombang Wasilah Jalan Cara Meteorologi Channel Saluran Sehingga kau Menghubungi lewat Menyebut namanya Hadirkan wujudnya Sedangkan di dalam kolbumu Telah tertanamkan Nur iman dan nur kitab Maka ada kontak hubungan Yang disini adalah Fisika ya Metafisika Ini sudah Metafisika semua Ini sudah Metafisika semua Di atasnya ini Itu sudah Metafisika semua Ini fisika Maka Sholatmu yang ada Di dimensi fisika Ibadahmu Zikirmu Doamu yang disini Mesti kau bisa Rubah menjadi Gelombang Metafisika Baru nanti Nanti bisa Peluangnya bisa Sampai kepada Yang maha Metafisika Maka Gelombang itu Mesti disalurkan Lewat sebuah Metodologi Atau Teknologi Atau Prinsip Torekoh Nah dia Nggak disini kok Dia tuh disini Dia di Malik Yang Umitin Dia di Ars Dia di Alam Roba Dia di Kerajaan Allah Yang sampai sini Cuma gelombangnya Gelombangnya itu Ada di baliknya Dirimu Tapi mesti kau Ketemukan Dulki Blatnya Dulu ini Ya itu Sang pembawa Gelombang itu Nah jika kau Nggak ketemu Nomor handphonenya Tuhan Nggak ketemu Nomor handphonenya Allah Maka Omonganmu Nggak nyambung Kepada Allah Karena Nggak ketemu Saluran channelnya Salah satu Angka Saja digit Nggak nyambung Betul Ataupun Nomormu itu Ditekan pada Alat perangkat Teknologi yang lain Misalkan kalkulator Atau Mainan Atau Apalah yang lain Bisa nyambung Nggak gelombang Dengan Dengan Tuhan Nggak nyambung Maka Engkau Mesti bisa Merubah Ibadahmu Dan segala macam itu Menjadi gelombang Dan gelombangnya Mesti lewat Sebuah Sistem Metodologi Tarekatullah Jadi Solatmu Likirmu Ibadahmu Doamu Mesti kau Rubah menjadi Gelombang Metafisika Ultra Nah kalau Kebawah ini kan Infra Nah dukun-dukun Banyak yang Infra Nah kalau Metafisik Dikontrol oleh Akal Itu infra Tapi kalau Metafisik Yang praktiknya Akal ini malah Lenyap Manusia Lenyap Subjektifnya Lenyap Itu adalah Metafisik Ultra Yang ini Mesti Bayat dulu Kalau gak ada Bayatnya Bullshit Gak mungkin Ada Ultra Gak mungkin Karena kemampuan Batas manusia Hanya sampai pada Tertingginya Dunia saja Mentok-mentoknya Mati Maka Betul Kalau ada istilah Mirat Yaitu Naiknya Gelembang Kesadaranmu Sayang ya Teknologi kayak gini Gak ada yang menerangkan Secara Logis Nalar Sehingga orang itu Bisa mudah menerima Sayang Gak ada yang ngasih tau Alatnya dimana Portalnya dimana Gurunya siapa Harus ketemu itu Harus bagaimana Tekniknya bagaimana Gak ada yang menerangkan itu Paling kita diterangkan Ini halal Ini haram Ini begini Ini begitu Seolah-olah dia Jadi Tuhan Yang ngasih pengetahuan Padahal mestinya Manusia itu Mesti belajar Makrifat dulu Setelah Makrifat diajari Oleh pengetahuan Yang turun dari Langit sendiri Diajari Allah sendiri Makanya Itu agama samawi Pasti lewat Rasulullah Yang metodologinya Pasti lewat Baikat Zikullah Atau semedia Atau meditasi Tapa berata Atau suluk Dan kemudian Mengemban Bakti Akan visi Misi ketuhanan Nah Kalau kamu Tidak pernah Bisa melompati Ini Maka ini Cuman Dongeng Cuman Fiktif Oh interakal Pengetahuan disini Semua tahu Teori Tapi kamu Tidak pernah Naik gelombang Kamu tidak pernah Mirat Jangankan pengalaman Makanya apalagi Kamu mau menceritakan Kayak gini Rumus-rumusnya Dibedah rumusnya Kayak gini Oh tidak bisa Kamu bisa tahu Pengetahuannya Cuman itu Tapi kamu Tidak tahu Ketika ditanya Mana wujudnya Allah Ayo Sudah bingung Ya Pak Wujudnya Allah Yang mana Sudah tidak tahu Maka Tidak tahu Wujudnya Allah Berarti Sadat Masih belum Sadat saja Belum Apalagi Sholat Zakat Puasa Haji Ayo Pinter Teorinya Tapi Ngakunya Makrifat Tapi ditanya Wujudnya Allah Yang mana Diam semua Lari semua Kalau saya tanya Di Di Ebi Lucu Lucu Ahli Makrifat Ahli Tasawuf Ahli hakikat Ketika saya tanya Mana Wujudnya Allah Sudah Diam Semua Lari Tunggang Landang Sembunyi Cari selamat Ternyata Oh ketahuan Ilmu Kupalsu Karena ilmu Kupalsu Dapatnya Dari buku Gogling Kitab Dan sebagainya Ya Itu bikin malu Itu bukan agama Itu keyakinan Kepercayaan Tapi kau gak bisa Menaik kesini Nah Kamu gak bisa Naik kesini Padahal Eh Kamu yang Puwinter tadi Begitu Hilang akal Sadarmu Hilang ilmu Enggak Hilang Baru hilang Akal saja Sudah hilang Waktu tidur Hilang Apalagi mati Ini ilmu Di atas kematian Hei bro Guys Ini ilmu Di atas kematianmu Kematiannya disini Orang normal Oh sini mati Tapi karena kau Dipotensikan Kau dibayat Maka kau Telah ada izin Untuk memasuki Akhirat Mula Nabi Waktu menceritakan Surga neraka Menceritakan Akhirat Apakah beliau Sudah mati Masih hidup Kalau sudah mati Gak mungkin cerita Orang mati Masa ditanya Masa menjawab Betul gak Beliau masih hidup Masih di stasiun dunia Tapi gelombangnya Telah bisa Menyeberang kesini Akhirnya Pengetahuan diri semua Beliau tahu Stasiunernya masih disini Stasiunernya Gelombangnya naik Itu namanya Mi'raj Nah Sementara Kau-kau-kau Kan dibohongi Pendakwah itu Mengira Mi'raj itu Cuman mujizat Nabi Betul gak Eh Orang Riau Begitu gak Betul gak Dimana-mana Orang didok Yang bisa Mi'raj Cuman Nabi Itu mujizat Maka gak ada yang Nyari Karena apa Bagi mereka Enggak masuk akal Mi'raj Nah Nah Padahal Akhirat itu Ya saat ini Juga Cuman Gelombangnya Beda Frekansinya Beda Kalau Kau bisa Menembus ini Hei Ini sudah Akhirat Ketika akalmu Zero Relatifmu Zero Manusiamu Zero Kepertianmu Zero Sudah kesini Tapi harus ada alatnya Kalau gak ada alatnya Sampai Njunggal Njunggal Dabal Karena Njengi Badukmu Kerewak Jambulmu Uwanan Gak 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 Maka Bayat itu Wajib Kata siapa? Kata Mr. TM Ya Karena gak mungkin Manusia untuk bisa Naik gelombang Kesini itu Tanpa Lewat Bayat Demikian juga Dulu Saat Kau Mau masuk Ke dunia Kau pun Dibayat Di alam Kandungan Dari kandungan Dibayat Baru bisa Ke dunia Dari dunia Seluruh Seluruh alam Karena ada Jalan lurus Atau jalan pintas Yang disebut Nabi Kiasnya adalah Serupa dengan Jembatan Sirotel Mestakim Kita aja ya Setengah main-main Pancingku yang cantik Ini tak kasih tulisan Ada Baby pink Ada Bebek Tersesat Nah Ini kamu Ini engkau Kak bunyi Ini Oh bunyi Ini dia Ini Mereka Semua itu Sesat Kalau gak ketemu Gelombangnya Allah Ya Tapi kau Gak akan ketemu Gelombangnya Allah Kalau gak ketemu Pink Baby Inilah Seorang utusan Yang disebut Di Atau bahasa 128 Kalau kamu gak ketemu Pink Baby Sesatlah kau Terserah ya Ini apakah Menjadikan Kabar yang Mengembirakan Atau yang Menjengkelkan Sehingga kamu Pasti akan nyinyir Di uran-uran saya Silahkan Ya Hanya Tuhan yang tahu Oke Tapi jangan bikin marah Pink Baby nya ya Ini punya Aponakan saya Ini namanya Punya Airin ya Anaknya teman Ini Pink Baby Ketinggalan makanya Saya pakai peraga Tapi Semua Just kidding Tapi isinya Full Tentang Menterangkan metode Dulu yang ilmiah Hanya saja Alatnya Belum bisa Support Adanya Pancing Ini berlapis-lapis Yang kata Nabi Ada Tujuh lapis langit Di atas dunia ini Nah ini Dimana Ini pun Di dalam Dirimu Sendiri Tujuh lapis langit Ada di dalam Dirimu sendiri Tapi kau Gak akan bisa temukan itu Kalau gak Dibimbing oleh Guru Rohani Guru Rohani Guru Rohani Bukan manusia Guru Rohani Itu guru disini loh Tapi Guru Rohani Itu ada wujudnya Siapa Ya Just money Gitu gak Karena Rohani Itu wujudnya Akan serupa dengan Badan Wadahnya Atau luarnya Atau bungkusnya Guru Rohani Wujudnya akan serupa dengan Guru Just Money Gelombangnya Beda Ketika kau di dunia Gurumu itu ini Tapi kalau disini Gurumu itu ada Berupa Nur Ketika kau disini Gurumu adalah Allahu Subhanahu wa ta'ala Gak mungkin kau Sampai kepada Allah Tanpa lewat Rasulullah Ya Sama juga kalimat Nabi Isa Tidak akan kau Sampai kepada Allah Bapak tanpa lewat Aku Nah Di balik Anak Allah Disitu ada Roh Kudus Atau Ruhul Kudus Di ujung adalah Allah Bapak Itu kias Gak usah nyinyir Kau ada Allah Bapak Ada anak Allah Sehingga Kamu membully orang Kamu aja gak ngerti kok Rasulmu siapa Rasulmu siapa Eh Nama itu Nama Baginda Muhammad Kenal kamu Ada hubungan Eh Pernah ketemu Oh katanya-katanya Katanya orang ya Terserah Masa agama yang Sepasti ini kok Kamu hanya Berkeyakinan Seandainya Atau Alamatnya gak pasti Kalau kamu Menyebut Rasulmu adalah Rasul Muhammad Kau harus kenal Dan dikenali Dan ada Sambungan Hubungan Mesti kau Bayat ilmu Yang waris Daripada Rasulullah Ada itu Hadis Ya Pernah saya terangkan Di satu saya Jadi dahulu Bani Israel selalu Ditemani Nabi Setiap mati Akan Terus Diganti dengan Nabi yang lain Kemudian ditanya Bagaimana Rasulullah Ketika Ada di Jaman Setelahmu Lakukan Bayat Sebagaimana Dulu Dikerjakan Kepada Khalifah Khalifahku Jadi Tetap Mesti ada Bayat Dan juga Kemarin Kalau gak dua hari yang lalu Kami angkat Hadis Bukhari Muslim Jika Engkau Mati Dalam Keadaan Yang Belum Dibayat Engkau Mati Dalam Keadaan Apa itu Namanya Jahiliah Hadis Ada Kurannya Ada Tinggal Masalah Kemampuan Nalarmu Loh Kok Kayak Gini Baru Tahu Istri Yang Cantik Baru Ngasih Tahu Kalau Kamu Gak baik Atau Ludes Serip Kau Cuman Menang Di Duniamu Mati Ludes Kamu Lihat Alba Matamu Picek Telingamu Dubek Cangkamu Petot Kamu Gak Sinkron Dengan Akhirat Kamu Gak Sinkron Dengan Alam Kupur Kamu Gak Punya Alat Kamu 3G Tapi Dipaksa Masuk 4G Gak Nyambung Oke Maka Kau Gak Punya Alat Memang Gelombang Sadarmu Kau Gak Bisa Punya Alat Yang Membaca Virtual Dimensinya Maka Bayaat Bukan Janji Janji Cuap Cuap Yang Dabur Itu Bukan Bayaat Itu adalah Kau Ditanamkan Unsur Allah Ta'ala Yang Itu Ada Peluang Hubungan Dan Allah Ta'ala Jalannya Wahyu Ada Yaitu Lewat Ditanamkan Nur Iman Dan Nur Kitab Yang Dirupakan Nur Yaitu Masuknya Lewat Bayat Masuk Tarikat Tapi Tarikatnya Bentulan Bukan Tarikat yang Itu Itu Tarikatnya Beneran Ya Bukan Tarikat Salah Salah Ya Kalau Sekolahmu TK Paling tinggi Lulus Lulus apa TK Nah Kalau Sekolahmu SD Paling tinggi Lulus apa SD Kalau Kamu Sekolah SMP Lulusnya Paling tinggi Apa Nah Kalau Sekolah Maha Mutlak Sekolah Mutlak Lulus Apa Mutlak Loh Cari Cari Gurunya Mutlak Jangan Cari Yang Baik Yang Benar Yang Cocok Yang Ideal Menurutmu Bukan Itu Karena Dia Adalah Maha Mutlak Infinity Unlimited Mantap Oke Demikian Yang bisa Kami Sampaikan Just Kidding Tapi Di Dalamnya Ada Sesuatu Ya Mudah Mudah Manfaat Tidak Dirilang Ini Pancingnya Karena Ini Pancingnya Istri Saya Yang Gemar Mancing Dan Ini Pink Baby Milik Kemonakan Saya Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ting 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 Eh Hari ini Mr. TM Mau terbang ke Makassar Ada banyak yang bayar disana 49 orang Disana Dan lanjut Suluk perdana disana Ya Beserta Bersama Mr. TM Apa itu sekolahnya Kan gak pernah saya sebut Adalah Tarikat yang paling besar Di dunia Ya Guru-gurunya Wow Luar biasa Ya Jadi bukan ilmu Ecek-ecek Yang jago kandang itu Bukan Bukan kelas coro ya Tapi sekolah Yang mahamutrak Oke Assalamualaikum Kan Terima kasih Terima kasih.